Di Hotel Santiga Kota Bengkulu, Selasa Pagi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bengkulu menggelar sosialisasi. Tema seputar pengenalan potensi wisata Bengkulu melalui siaran konten lokal media masa. Sedangkan dari pembateri dihadirkan budayawan Bengkulu Agus Setianto. Gusevinal mewakili akademisi dan perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Nidia Rahmawati. Peserta sosialisasi merupakan pengusaha media. Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten dan Kota. Serta Dinas Kominfo Provinsi, Kabupaten dan Kota. Komisioner KPID Bengkulu, Hadis Lani menyampaikan sesuai regulasi yang ada. Media lokal wajib menayangkan minimal 10% konten lokal daerah tempat media tersebut beroperasi. Konten lokal ini harus dipenuhi sebagai wujud dukungan dan promosi daerah kepada penonton. Seminar mengenal keberadaan konten lokal. Konten lokal itu secara harpiah, artinya kalau konten itu kan isi. Isi daripada info yang diberikan oleh media masa terhadap masyarakat. Tapi kalau konten lokal, ini merupakan warisan daripada leluhur yang memiliki nilai tambah tersendiri, yang memang harus memiliki nilai tambah tersendiri dan berbeda dengan daerah lain. Dan ini harus kita lesarikan. Nah bagaimana kita melestarikan konten lokal ini? Konten lokal ini kita lesarikan itu kita memperkenalkan kepada masyarakat. Artinya memperkenalkan melalui media televisi, media radio berupa informasi dan lain sebagainya. Nah kalau media televisi, ini kan ada gambar, ada penjelasan-penjelasan. Kondisi saat ini dari 19 lembaga penyiaran di Bengkulu, baru satu media yang telah memenuhi siaran lokal sebanyak 10%. Melalui sosialisasi ini, diharapkan lembaga penyiaran Bengkulu bisa mengikuti aturan yang ada. Apalagi Bengkulu memiliki berbagai potensi wisata dan budaya, baik di kota maupun kabupaten. Hadis Lani menilai konten lokal ini selain bertujuan untuk promosi, juga sebagai upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Bengkulu. Karena ada berbagai lapangan usaha yang bisa dibuat di berbagai objek wisata yang disiarkan melalui konten lokal tersebut. Panas, ada juga Danau Mas Harun Basari. Nah bagaimana supaya ini bisa dikenalkan, kita melalui televisi dan radio tadi. Kemudian berikutnya, manfaat pengenalan konten lokal ini paling tidak kepada generasi muda, ini akan mendapat lowongan pekerjaan baru. Artinya apa? Ya dengan pekerjaan mengenal lingkungan yang ada di lingkungan mereka, ini para pendatang, para turis itu akan datang. Nah tapi dengan catatan, ya kita harus memperkenalkan dulu melalui media televisi yang ada. Nah sejauh ini media televisi yang kita ada di Bengkulu itu ada 19 SSJ, saya tidak mengatakan TV lokal, kalau TV lokal memang sudah 90% menyiarkan konten lokal kan itu. Nah itu ada 19 SSJ, ada satu yang memang sudah menyiarkan konten lokal itu mencapai 10%. Siskal Liana, RBTV melaporkan. Artinya kalau mereka bersiar 20...